Intro Ketua MPR Bambang Susatio memamerkan momen pertemuan dengan pasangan Lesti dan Aris Kibilar di media sosial Dalam unggahan pada Kamis 3 Maret 2022 tersebut, dia juga membahas terkait metaversi yang dibuat oleh si Joli berjulung Leslar tersebut Pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia itu mengapresiasi langkah Lesti Kejora dan Aris Kibilar Serta pengusaha muda Rudi Salim Mereka dipuji karena terjun ke dunia ekonomi digital metaversi melalui Leslar Metaversi Bambang Susatio pun mengatakan semua orang bisa menjadi Leslarian sebagai avatar di dunia Leslar Metaversi Bahkan ketua MPR itu juga telah dibuatkan satu avatar khusus sebagai pemimpin tertinggi dalam kehidupan baru di Leslar Metaversi Leslarian merupakan penduduk dari Leslar Metaversi yang berjumlah sekitar 8.888 avatar Serta memiliki karakter yang sangat futuristik sebagai Leslarian Kita dapat berkompetisi dan menikmati kehidupan lain di dunia maya serta melakukan apapun di sana Termasuk membeli berbagai aset digital di dunia seperti NFT dan lain-lainnya tuturnya Dia juga membeberkan bagaimana Leslar dan Reski Bilar akan membuat mata uang sendiri sebagai alat pembayaran di Metaversi Kalau di berbagai belahan dunia telah memakai alat bayar kripto seperti Leterium, Bitcoin, USD dan banyak lagi Di Leslarian Metaversi, kita akan ciptakan buatan dalam negeri untuk menembus pasar transaksi dunia Yang disebut Leslar Coin, kata Bambang Sosatio Jajaran Leslar Metaversi yang turut hadir antara lain CEO, founder Reski Bilar dan Lesti Kejora CEO, Reza Wiratama dan Kerman Rodi Salim Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintahan dalam menyusun peraturan mengenai ICO dan ITS Karena kita mendukung pemerintah melalui bab PEPDI Menyusun peraturan mengenai Initial Coin Overing atau Initial Token Sales Tutur Bambang Sosatio mengakhirinya Intro Intro Sub indo by broth3rmax